Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 18 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang berbaktian ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Poppy Kumentas. Silahkan Ibu Poppy. Renungan pagi 18 Maret 2021 berjudul Pengendalian Diri. Ayat tema kisah para rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kekuatan tabiat terdiri dari dua hal, kuasa kemauan dan kuasa pengendalian diri. Banyak orang muda menyangka bahwa hawa nafsu yang kuat dan tidak terkendalikan itu adalah kekuatan tabiat. Tetapi yang sebenarnya ialah bahwa seseorang yang dikuasai oleh nafsunya adalah seorang manusia yang lemah. Kebesaran dan keagungan yang sejati, seorang manusia diukur oleh kuasanya untuk mengalahkan perasaannya, bukan oleh kuasa perasaannya yang mengalahkan dirinya. Jangan sekali-kali kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri, biarlah kita selalu memandang kepada teladan yang sempurna itu. Adalah merupakan sebuah dosa, berbicara dengan cara yang tidak sabar dan marah atau merasa marah sekalipun kita tidak berkata-kata. Kita harus berjalan dengan sepatutnya sambil memberikan suatu penampilan yang benar dari Tuhan. Mengeluarkan kata-kata yang marah adalah bagaikan menggesekkan batu api. Dengan batu api, dengan sekejap hal itu akan menyalakan perasaan kemarahan. Janganlah sekali-kali menjadi seperti duri yang menusuk. Di dalam rumah tangga, jangan biarkan dirimu menggunakan kata-kata yang kasar dan marah. Engkau harus mengundang tamu yang dari surga, supaya datang ke dalam rumahmu, dan pada saat yang sama memungkinkan bagi dia dan malaikat-malaikat surga tinggal bersama-sama engkau. Engkau harus menerima kebenaran Tuhan, proses penyucian oleh roh Allah, keindahan, kesucian, agar supaya engkau dapat menyatakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu terang kehidupan itu. Kata seorang kaisar yang ternama di atas tempat tidurnya, menjelang saat-saat kematiannya. Di antara segala kemenangan-kemenanganku, hanya satu yang memberikan penghiburan kepadaku sekarang ini, yaitu kemenangan yang telah kuperoleh terhadap sifat pemarahku yang hebat itu. Alexander dan Kaisar telah menemukan bahwa lebih mudah mengalahkan satu dunia daripada mengalahkan diri mereka sendiri. Setelah menaklukkan bangsa demi bangsa, mereka telah gugur. Seorang di antara mereka menjadi korban dari sifat tidak bertara. Yang lain korban karena ambisi yang gila. Bukti tertinggi dari semua kaum di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Dalam pekerjaan Tuhan, Engkau adalah selamanya dalam suatu sekolah, di mana Engkau boleh mendapat pelajaran-pelajaran pengendalian diri, martabat yang disucikan, sikap dan tingkah laku yang sopan. Terima kasih atas penata layanan Ibu Kopi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, setoraku dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari, sejak beberapa hari yang lalu, sampai hari ini, dan bahkan sampai beberapa hari ke depan, mempelajari tentang karakter Kristus. Karena memang inilah yang kita pelajari di sekolah Kristus. Ruh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 448, paragraf 3, yang berbunyi, Jika Anda benar-benar telah memasuki sekolah Kristus, dia mengharapkan Anda untuk mewujudkan dalam karakter Anda dan perilaku kerendahan yang begitu indah dicontohkan dalam karakternya. Jelas, bila kita bersekolah di sekolah Kristus, maka yang kita pelajari adalah karakter Kristus. Sebab Yesus mengharapkan karakter kita diubahkan menjadi sama dengan karakternya. Dan hari ini tentang pengendalian diri. Ruh Nubuat menyatakan dalam Councils on Diet and Foods, halaman 185, paragraf 2, yang berkata, Demi kita, dia melatih pengendalian diri lebih kuat daripada kelaparan atau kematian. Dengan Yesus melatih pengendalian diri lebih kuat dari kelaparan atau kematian, berarti pengendalian diri ini sungguh amat penting. Berikut buktinya. Kita baca dalam Confrontation, halaman 59, paragraf 1, yang berbunyi, Di pencobaan Padanggurun, Kristus mengalahkan nafsu makan, teladannya tentang penyangkalan diri dan pengendalian diri, ketika menderita rasa lapar yang menggerokoti, adalah teguran bagi dunia Kristen karena pemborosan dan kerakusan mereka. Empat puluh hari, empat puluh malam, Yesus tidak makan. Itu sebabnya roh Nubuat sebut rasa lapar yang menggerokoti. Tetapi Yesus dapat mengendalikan diri dan tidak jatuh kepada godaan setan, demi kita. Dan bila karakter ini menjadi bagian hidup kita, maka ini adalah bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan, ialah pengendalian diri. Kerinduan segala zaman, buku pertama, halaman 321, paragraf 2. Itu sebabnya salah satu nasihat dalam renungan hari ini adalah untuk kehidupan pengendalian diri ada di dalam rumah tangga. Sebab sebagai orang Kristen, rumah tangga kita tentunya disebut rumah tangga Kristen. Tetapi adakah kita memiliki pengendalian diri? Adakah kita masih berkata-kata kasar dan marah? Apa yang harus kita lakukan? Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 87, paragraf 3, yang menjelaskan, Engkau harus mengundang tamu dari sorga supaya datang ke dalam rumahmu, dan pada saat yang sama memungkinkan bagi dia dan malekat-malekat sorga, tinggal bersama-sama dengan engkau. Saat kita belum memiliki pengendalian diri dalam rumah tangga, kita undang tamu yang dari sorga. Nah, siapakah dia? Kita baca dalam Science of the Times, Juni tanggal 10 tahun 1889, paragraf 4, yang berkata, Bukalah pintu hati Anda, dan Kristus, tamu yang dari sorga, akan masuk. Tamu yang dari sorga itu bukanlah Allah roh, dan yang masuk dalam hati kita juga bukan Allah roh. Tamu yang dari sorga adalah Kristus, dan yang masuk dalam hati kita adalah Kristus itu sendiri, yaitu melalui kehadiran rohnya. Mari kita lihat satu lagi, yang terdapat dalam Manuskrip Releases, Vol. 11, halaman 34, paragraf 1. Hati membutuhkan kehadiran tamu yang dari sorga. Kristus tinggal di dalam jiwa. Kita harus tinggal di dalam Kristus, dan Kristus harus tinggal di dalam kita oleh iman. Jelas, saudaraku, dalam Tuhan, bahwa tamu yang dari sorga itu adalah Yesus Kristus, dan dia harus tinggal di dalam hati kita, maka kita memiliki pengendalian diri. Karena memang itulah karakter Kristus, teladan hidup Yesus. Inilah nasihat bagi kita dalam rumah tangga, untuk undang Kristus ke dalam rumah tangga kita, agar masing-masing anggota rumah tangga memiliki pengendalian diri di dalam Yesus. Sebab, Reflecting Christ, halaman 293, paragraf 3, berkata, Dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak dapat mengatur jiwanya. Tetapi melalui Kristus, dia bisa mendapatkan pengendalian diri. Jelas, saudaraku, dalam Tuhan, kita memerlukan Yesus untuk dapat menghidupkan kehidupan pengendalian diri. Sebab Yesuslah teladan pengendalian diri tersebut. Yesuslah yang telah melewati puasa 40 hari 40 malam di Padang Belantara. Yesuslah yang mengalami pencobaan setan dan menang. Itu sebabnya Yesuslah satu-satunya kebutuhan terbesar kita. Tidak heran Yesuslah tamu dari sorga yang harus kita undang masuk ke dalam hati kita. Apa pentingnya pengendalian diri ini? Selain bukti tertinggi sebagai orang Kristen, perhatikan kutipan berikut ini dalam Councils for the Church, halaman 45, paragraf 4, yang berkata, Yohanes pasal 17 adalah doa Yesus kepada Bapaknya, agar kita menjadi satu dengan Yesus, dan di dalam Yesus kita menjadi satu dengan Bapak. Dan dengan mengenal Bapak dan anaknya adalah hidup yang kekal. Nah, untuk dapat memiliki kehidupan yang selaras dengan doa Yesus dalam Yohanes 17 itu, dibutuhkan pengendalian diri. Jadi, sungguh amat penting pengendalian diri ini, sebab ada hubungannya dengan kehidupan yang kekal. Karenanya, Sudaraku dalam Tuhan, kiranya kebenaran yang indah ini menjadi pembaharuan bagi kita, agar selalu memandang pada Yesus, undang kehadirannya dalam hati kita, agar kehidupan kita menjadi serupa dengan Yesus, karena Yesus yang mengerjakan dalam hidup kita, agar hidup kita penuh dengan pengendalian diri. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah tentang pengendalian diri, yang harus menjadi bagian hidup kami, agar kami dapat menghidupkan doa Yesus dalam Yohanes pasal 17, yang berhubungan erat dengan kesatuan dengan Bapak dan anak, dan teristimewa itulah hidup yang kekal. Tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, kehendakmu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.